Jadi gak pernah kerja, main dulu, gosip, obrol-obrol, jadi gak kerja, itu namanya temen main gitu, walaupun di tempat kerjaan, tapi kalau bapak ibu kerja, rasanya sambil bermain, kerja ya tapi saya bilang, itu rasanya kerja tuh gak ada yang susah gitu, ente, karena kerja itu dianggap bagian dari permainan hidup kita, Nah itu, jadi bapak ibu temen main, punya banyak temen main, atau punya banyak temen kerja, kalau temen main, dia bisa gimana? Arisan apa segala, ngabisin duit ya kan, kalau temen kerja bagaimana? Mendapat duit, ya terserah bapak ibu mau banyak temen main atau temen kerja, itu terserah bapak ibu sekalian, ya saya gak bisa memutuskan bapak ibu mau yang mana, semua pilihan dalam hidup ini jatuh di tangan sendiri, ya